Bismillahirrahmanirrahim Wuhayyikum bitahiyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang keras ini ya Kayaknya yang belakang masih keselak sama salak kayaknya ya Hari ini kita menghibur diri kita Karena kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka harus semangat insyaAllah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah Nah kalau kayak gini kan semangat Pak Jianto ya Alhamdulillah semua Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin Utamanya Para undangan Dan khususnya Wabil khusus Para pengurus RT Yang telah hadir Dan ikut mendoakan Bersama dengan kita Pak RT Walidin Terima kasih banyak kehadirannya Juga hadir Pak Sekretaris Pak Fauzi Pak Haji Rahmat MasyaAllah terima kasih Pak Jianto ya Karena kalau gak ada Pak Jianto ini MasyaAllah wasilah beliau ya Izin dari Allah Ini pesantren ya Jalannya kagak punya ya Alhamdulillah Dengan wasilahnya Jianto Dibuka jalan ini Alhamdulillah mudah-mudahan Allah jadikan jalan beliau ke syurga Bersama keluarganya Lempang insyaAllah masuk syurga Amin ya Rabbah Dan ya khususnya kepada Haji Sari ya Kita bacakan Al-Fatihah Semoga dengan pembacaan umul kitab Surat Al-Fatihah ini Ya kita kirimkan kepada Pemilik tanah ya Pak Haji Sari Aksesnya kemudian ini Kongmain ya Tanah Kongmain Ibu Maria dan semua keluarganya Di sana keluar tanahnya Pak Haji Majid Dan juga keluarga Kita bacakan Al-Fatihah Al-Fatihah Walakul liniyatin Juga teman-teman semua dari MRC Mahnet Rezeki Center Mana nih Masya Allah ya Alhamdulillah ya Sudah hadir malam-malam ya Juga anak-anak santriku semua Yang dicintai oleh Allah ya Bagaimana keadaannya hari ini Bagaimana kabarnya semua Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Masih semangat ya Dan juga Teman-teman semua yang hadir Di Youtube ya Di Youtube Juga di Zoom ya Masya Allah Di Zoom saya lihat beberapa ini ya Ada berapa peserta di Zoom Mas Farhad 77 Masya Allah Masuk di Zoom ya Ada di on camera Juga ini Yang peserta Zoom ini juga adalah Calon jamaah haji Calon jamaah haji Mereka sudah daftar gitu ya Ikut mudah-mudahan Kita doakan Semoga berangkat semuanya Insya Allah pergi haji Juga para certified trainer Magnet Rezeki Bapak Ibu hadirin Walhadirat Hari ini kita peringati ya Sebagai Malam Maulid Nabi Malam Kelahiran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Di sini Pak Haji Kalau anak-anak kita sebut Nama Nabi Muhammad Tangannya begini Masukin ke Apa Jantung ya Ngikutin Ertugrul ya Nonton film Nggak dapet Nggak dapet ceritanya Dapet satu dah Setiap orang Di film Ertugrul itu Ketika nyebut Nama Nabi langsung Ya Seperti ini Kita memperingati Kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Wa ada alih Masya Allah ya Banyak orang Yang Ingat Sama hari Kelahirannya Ya Kalau Ustaz Ustaz Tanggal berapa lahir Ustaz? 30 Juli Juli apa Juni? April Oh enggak Juli ya Kira-kira kalau Ustaz Disebut ya Tanggal 30 Juli Itu Hatinya berbunga-bunga Betul enggak? Coba disini Yang semua punya Tanggal kelahiran Betul enggak? Ya Pas tanggal kelahiran Hari kelahirannya Kira-kira Ya Kalau ada yang bilang Ya Eh Masya Allah Selamat milat ya Senang apa senang banget? Hari itu Kita berbunga Berbunga-bunga Senang bahagia Maka Hari ini Kita berbahagia Dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sebenarnya Memperingati Kelahiran Nabi itu Kelamaan ini Pak Haji Kelamaan ini Setahun sekali Itu kelamaan Karena Nabi sendiri Memperingati Kelahirannya Seminggu sekali Ada sahabat Yang nanya Kepada Rasul Ya Rasul Kenapa Engkau puasa Hari Senin Ya Apa kata Rasul Sungguh Aku dilahirkan Di hari Senin Dan wahyu Turun Di hari Senin Maka aku Merayakannya Dengan berpuasa Tuh Ya Jadi Nabi Memperingatinya Seminggu sekali Kalau kita Memperingati Sebulan sekali Sebenarnya Kelamaan Kelamaan Makanya Kalau orang Betawi Bagus Orang Betawi Di Pajianto Ya 6 bulan Sebelum mulut Ya Udah maulid duluan Ya 6 bulan Setelah maulid Ya Muludan juga Ya Jadi akhirnya Muludannya Tiap minggu Yang benar itu Sebenarnya Jadi kalau ada yang bilang Orang Betawi itu Maulidan Melulu Maulidan Ya kalau kita kan Pas nih Maulidannya di hari Tanggal 12 Robiul Ada itu Ya Maulidnya itu 6 bulan lagi Dari sekarang Bikin maulid juga Ya Maulid 6 bulan Ya Pas ditanya Ya Kenapa maulid itu Udah lama Ya kalau Nabi Masih minggu sekali Ya Ujahnya begitu Jadi Nabi itu Merayakan hari lahirnya Ya setiap seminggu sekali Jadi kalau dikatakan kita sekarang ini merayakan Ya Merayakan kelahiran Nabi itu Karena kita bergembira Kelahiran Kedatangan Nabi kita Muhammad Tadi kita Nyanyi Atau Sambil bersenandung Ya Bersenandung ini sunnah Jadi kalau dibilang tadi Apa yang kita lakukan ini Sunnah Ya Sunnah Rasulullah S.A.W Dan para sahabatnya Ketika Nabi Dikabarkan Datang Ya Dari Mekah Ke Madinah Sebelumnya diutus dulu Seorang anak muda Namanya Mus'ab bin Umir Ganteng Rupawan Tampan Ya Umurnya baru 16 tahun Disini siapa yang 16 tahun 16 tahun Mana coba yang 16 tahun Woy Agung 16 tahun Oh sisanya ya Oh Pak Dino 16 tahun Woy Masya Allah 16 tahun Jiwa muda Ini anak-anak disini Umur berapa sekarang Paling tinggi 14 15 tahun Itu Mus'ab bin Umir 16 tahun Dikirim sama Nabi Diutus untuk Mengislamkan Madinah Ya Jadi ketika itu Ada bayan Bayi kata Akobah yang kedua 70 sekian orang Menyatakan keislaman Bersama dengan Rasulullah S.A.W Kemudian mereka bilang Tolong kirimkan Kepada kami Satu orang Yang bisa mengajarkan Agama kami Diutus Yang diutus Anak Santri 16 tahun Ya Langsung Mengislamkan Seluruh Madinah 99% Ya Rakyat Madinah Itu masuk Islam Masya Allah Makanya nanti Santri Khadir Razikin Nanti ya kita kirim Ke Papua Siap ya Bener siap nih Kirim ke Papua Islam kan Papua Begitu Ada yang dikirim ke Bali ya Pas datang semua Bali Masuk Islam Nah ketika itu Dua tahun Berda'wah di Madinah Lalu kemudian Dikasih kabar Bahwa Nabi Mau hijrah Masya Allah Nabi mau hijrah Ke Madinah Katanya Nabi mau tinggal Seterusnya di Madinah Gembira apa Gembira banget Semua orang Madinah Gembira Lalu kemudian Mereka semua Mempersiapkan Semua Perbekalannya Untuk Datang ke Ujung Kota Madinah Datang ke Ujung Kota Kota Madinah Mereka bawa Semua Tendanya Dibawa Peralatan Perbekalan Segala macam Dibawa Nungguin Nabi Kok Nabi Nggak datang Datang Nah itu Cuma perlu Waktu 8 hari Cuma perlu Waktu berapa Dulu 8 hari Kalau sekarang Cuma 6 jam Perjalanan Perlu 8 hari Nah kira-kira nih Nabi ini Udah berangkat belum Udah Dikasih kabar bahwa Nabi udah berangkat Masya Allah Semua Madinah kosong Mereka semua pergi Ke satu kampung Namanya Kampung Kuba Ke kampung mana Kuba Ya Disana mereka Ya Nungguin Nabi Sehari Dua hari Kok belum nyampe Dua hari Tiga hari Belum nyampe Seminggu Dua minggu Belum nyampe Jadi Nabi itu Jalannya tuh Karena lagi Dikejar Untuk dibunuh Akhirnya jalannya Ya Lebih lama Daripada biasanya Satu bulan Sehingga akhirnya Orang yang Nunggu Nabi Di kampung Kuba Itu Hampir satu bulan Lamanya Ya Jadi pesantren Pesantren satu bulan Pesantren kilat Ya kan Akhirnya pada ngobrol Ngobrol Kemudian akhirnya nambah Ilmu agama Sampai kemudian Akhirnya Saking gembiranya Mereka membuatlah Sebuah syair Apa yang kita bisa Hadiahkan kepada Nabi Kalau Nabi datang Akhirnya mereka Latihan syair Begini Ya Mereka latihan Berdendang Begitu ya Sampai kemudian Ketika Nabi datang Mereka berdendang Ya Coba ayo Coba pegang Pegang semuanya Pegang Ya Apa yang didendangkan oleh Para Sahabat itu Ya Itu sampai itu Ada yang sampai Nelihat Mana Nabi Mana Nabi Sampai ada yang Naik ke atas Pohon Ya Yang paling tinggi Karena dia pengen Pertama kali matanya Melihat Nabi Ya Yang pertama kali pengen Dialah yang melihat Nabi Akhirnya dia naik Ke atas Bukit Apa ke atas Gunung yang paling tinggi Eh ke atas gunung Ke atas pohon Yang paling tinggi Karena pengen Mata dia yang pertama kali Nelihat Nabi Masya Allah Sampai Fasta Bikul Khairata Begitu Saya mau Mata saya pertama kali Melihat Nabi Ya Nah ketika mulai Ada satu titik cahaya Dari ujung Mulai datang Pelan-pelan Pelan-pelan Itu Nabi Bukan Dari jauh Gitu kan Weh Nabi Datang Mulai Coba main Tola Al-Badru Alayna Bin Saniyatil Wada Wajabah Syukru Alayna Mada Al-Lillah Hidah Tola Al-Badru Alayna Bin Saniyatil Wada Wajabah Syukru Alayna Mada Masya Allah Ini sunnah Sunnah ini Dapet pahala Nggak? Dapet pahala Sekarung Karena ini sunnah Begini yang dilakukan oleh sahabat Nabi Akhirnya mereka ada yang meneteskan air mata Satu bulan nunggu Nabi Mereka ada yang menyembeli kambing Menyembeli untak Berkorban Ayo makan Silahkan makan Kayak gini ini Ini makan Makan Ini sunnah Ayo sekarang Semua makan dulu Makan dulu Harus makan Ini pada makan Ayo ini harus Ayo ini harus dapat Kasih makan Semua Semua harus makan Jangan sampai Acara maulid Kelaperan Begitu Masya Allah Ini sunnah Sunnah Kasih makan Kasih makan Semua akhirnya saling Wah Masya Allah Coba bayangkan sekarang Kalau kita menjadi sahabat Nabi Yang kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Beruntung sekali Beruntung sekali Para sahabat itu Sampai-sampai Nabi Musa Nabi Musa itu Mau Ngelamar Bikin Lamaran kerja Tapi bukan lamaran kerja Lamaran menjadi umat Nabi Muhammad Kalau kita nih Pak Bikin lamaran Ke sebuah perusahaan Pas Wawancara Hasilnya gak diterima Kira-kira Perasaannya gimana Perasaannya Pak Gondok Sedih Ya Ada juga yang marah Nabi Musa itu Ngelamar Masya Allah Ngelamar Nabi Musa itu Ya Allah Aku mau melamar Menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Melamar Jadi umatnya Nabi Muhammad Enggak diterima Sama Allah Ya Takdirnya Musa Takdirnya Nabi Musa Ya Bukan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi menjadi Ya Penghulu umat Di saat itu Tapi kondisinya Derajatnya Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jauh lebih mulia Daripada semua Umat-umat yang lainnya Masya Allah Ini Masya Allah Ini kita dikangan Nirendui Makanya Salah satu Nabi yang Paling beruntung Salah satu Nabi yang Paling beruntung Adalah Nabi Isa Alaihissalam Salah satu Nabi yang Paling beruntung Kenapa? Karena di akhir zaman Dikembalikan Karena sekarang Nabi Isa masih ada Ya Di langit kedua Saya ingat saya Turun nanti Ketemu sama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Masya Allah Ya Jadi Kita sebagai umatnya Sangat bahagia Sangat bahagia Lah bahagia itu Ditunjukkan dengan apa? Ini Salah satu yang kita lakukan Adalah Merayakan Tentunya Merayakannya Dengan cara berbeda-beda Nggak usah saling menyalahkan Satu sama lain Bilang ini bid'ah Ini haram Ini nggak boleh Jangan begitu Ini orang lagi Bahagia Gembira Ketemu Nabi Bahagia Gembira Dapat menjadi umatnya Nabi Muhammad Masa ia disalah-salahin Oke Kalau kamu Gembiranya Dengan berpuasa Bagus Kamu Bergembiranya Dengan Ya Baca bukunya Nabi Sirahnya Nabi Bagus Tanpa harus Maulid Dan seperti ini Nggak apa-apa Tapi yang begini Masya Allah Ini adalah bentuk Yang kita syukuri Makanya ini Kita bersyukur Ini adalah pertama kali Kita mengadakan Maulid Nabi Di sini Terima kasih Kepada Pak Jianto Bapak-bapak Pengurus RT Semuanya Masya Allah Takbir Merupakan mereka Allahu Akbar Terima kasih Masya Allah Mudah-mudahan terus Kita setiap maulid Dan kita Disiplin Setiap tanggal 12 Rabiul awalnya Biasanya kita Ngadainnya Di pesantren kita Yang sebelumnya Satu ketika Umar bin Khattab R.A Jalan bersama Nabi Tangannya menggamit Nabi Kayak anak kecil Pak Ya Jalan begitu Ya Ya Nabi Aku seneng banget Seneng banget Wah kalau kita ya Yang pegang tangannya Nabi Gimana rasanya Aduh Ya Gimana itu ya Sampai Anas bin Malik Anas bin Malik R.A Adalah Pemimpinnya para Asistennya Nabi Anas bin Malik Sejak umur SMP Ikut sama Nabi Kemudian ketika Dia sudah tua Nabi sudah wafat Ya Itu datang Serombongan orang Rombong-rombong Orang itu datang Ketemu sama Anas bin Malik R.A Lalu kemudian mengatakan Mana tangan Yang biasa Melayani Nabi Dicium tangannya Masya Allah Tangan bekas Melayani Nabi Nah ini Kembali ke tadi Itu Umar Sambil jalan Nama Nabi Senang ketemu Nabi Apa kata Umar Ya Kata Umar Apa kata Umar Nah ini Umar Namanya Umar bukan ini Umar ya Umar bin Khotob Bilang sama Nabi Nabi sungguh Aku mencintaimu Sebagaimana aku Mencintai diriku sendiri Wah top ini Aku mencintaimu Sebagaimana aku Mencintai diriku sendiri Jadi kalau Kita cinta Amat diri kita Ya Dan kita mencintai orang Sebagaimana diri kita Mencintai diri kita sendiri Kalau kita makan ayam Dia harus makan ayam Begitu Pak Jianto Kalau dia makan daging Kita harus makan daging Begitu Beliau harus makan daging Begitu Pak Jianto Ya Apa kata Nabi Nabi Lagi dipegang tangannya Aku mencintai Semu Sebagaimana aku Mencintai diriku sendiri Dilepas tangannya Umar Lampu'min ya Umar Belum beriman kamu Umar Kaget Umar Ya Rasul Sungguh aku mencintaimu Sebagaimana aku Mencintai diriku sendiri Lampu'min ya Umar Belum beriman kamu Umar Ya Rasul Sungguh aku mencintaimu Sebagaimana aku Mencintai diriku sendiri Lampu'min ya Umar Belum beriman kamu Umar Nangis Umar bin Khattab Radiyallahu'an Nangis Salah apa ini Akhirnya mengucurkan air mata Dan kemudian akhirnya Meralat kata-katanya Apa kata Umar kepada Nabi Ya Nabi sungguh Aku mencintaimu Lebih daripada Aku mencintai diriku sendiri Lebih daripada Aku mencintai ibuku Lebih daripada Aku mencintai ayahku Lebih daripada Aku mencintai seluruh Manusia yang ada Di muka bumi Apa kata Rasul Baru kamu beriman Ya Umar Nangis Umar Nangis bahagia Ya Seakan-akan hari itu Adalah hari raya baginya Hari ini Kita ngomong sama Nabi Hari ini kita ngomong sama Nabi Halo Hai Hai Nabinya ada gak sekarang Nabinya ada gak Nabinya Tidak ada secara fisik Tapi Wala takulun Iman yuqtalu Fisa binillahi Amwat Bal ahyaun Inda rabbihim Zirzaqun Jangan engkau katakan Orang yang mati Di jalan Allah Itu mati Bal ahyaun Tapi dia Hidup Inda rabbihim Di sisi Tuhan Mereka Dan mereka mendapatkan rezeki Artinya Jangankan Nabi kita Muhammad Orang yang syahid Di jalan Allah Saja Masih hidup Sampai sekarang Hidup Dalam dunia Ruhnya Nampaknya sekarang ini Jadi kalau seandainya ada Ketika Tadi ketika kita berdiri Pas yang mana Pas yang mana Kita berdiri Tapi kalau sekarang Tidak usah berdiri Karena tadi kita sudah Ya 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 Nabi Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Salawat Allah Alaika Ya Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Ya 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 Nabi Salam Alaika Kenapa kita berdiri Pak Kenapa kita berdiri Dari duduk Terus pas yang Nabi Ya Nabi Salam Alaika Berdiri Sebenarnya ini simbol Saja Supaya Perhatian Ada orang yang Lagi ngantuk-ngantuk Baca di bawah Pas berdiri Oh berdiri Dia ikut berdiri Ya Tapi disitu Perhatian Kenapa Karena disitu kita Ya Nabi Salam Alaika Wahai Nabi Salam Alaika Lagi Salam Nabinya ada Nggak Nabinya ada Di dalam Dunia Ruh Dalam sebuah Hadis disebutkan Sesiapa orang Mengucapkan Salam Kepadaku Maka Allah Subhanahu Wata'ala Mengembalikan Ruhku Kepada Jasadku Untuk menjawab Salam Orang tersebut Allah Kira-kira Pak Haji Rahmat Kita Kemarin Ketemu Pak Jokowi Misalnya Dikasih Nomor HP Pak Jokowi Ya kan Nomornya XX Gitu kan 22 88 77 66 54 321 54 78 9 10 11 Gitu Terus Pak Jirahmat Say hello Gitu Assalamualaikum Pak Jokowi Ini saya kemarin Yang di kampung Rawamaya Dijawab nggak kira-kira Pak Jokowi Gitu Eh Dijawab nggak kira-kira Sehari Kagak dijawab Kata Pak Jirahmat Ya biasa Namanya orang sibuk Ya nggak Eh besoknya Kok Iseng lagi Pak Jirahmat Pak Jokowi Maaf Saya ini Yang tadi Yang kemarin Di Rawamaya Kagak dijawab lagi Pas hari ketiga Ternyata Ada WA Masuk Assalamualaikum Maaf Pak Jirahmat Ini Jokowi Maaf ya Saya baru jawab Di hari ketiga Biasalah Tugas-tugas presiden Kan banyak Gimana Gimana Rawamaya Aman Udah kagak banjir lagi Kan seneng kan Kira-kira Pak Jirahmat Kira-kira seneng Apa seneng Buanget Gitu Seneng apa Seneng Buanget Wah Langsung Di screenshot Wah Pamer Kemana-mana Ya kan Wah Pak Jokowi Ngejawab Salam saya Masya Allah Itu baru Pak Jokowi Presidennya Manusi Presidennya Indone Itu juga Ada batas waktu Katanya Dua periode Katanya Gimana Kalau Salamnya Dijawab Oleh Presidennya Manusia Dan Langsung Dijawab Ketika kita Berdiri Ya Nabi Salam Alaika Itu Nabi Dikembalikan Ruhnya Pada jasadnya Menjawab Salam Semua kita Masya Allah Kita ulang yuk Sekali lagi Coba naik ke atas Masya Allah Coba rasain Rasain Nabi Hadir Di tempat kita Tapi secara Ruh Secara Batin Dan ini hadis Ya Disohikan oleh Albani Ini hadis ini Sohe Sesiapa orang Mengucap Salam Kepadaku Maka Allah Akan Mengembalikan Ruhku Pada Jasadku Dan Menjawab Salam Orang Tersebut Nah Sekarang Coba Pejamkan Matanya Pejamkan Matanya Rasakan Bahwa Sebentar lagi Nabi Akan Datang Rasakan Secara Ruh Sementara Sementara Orang Jauh Ingin Datang Ketemu Nabi Tapi Kemudian Ada Kita Datang Hari Istimewanya Hari Mulianya Dan Kemudian Kita Ingin Mengucapkan Salam Kepada Nabi Dan Kemudian Nabi Menjawab Sekarang Kita Ucapkan Salam Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Salam Alaika Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Ya Salam Alaika sentez Kau Ya Schul SRO SRO Bas Sampai jumpa. Sampai jumpa. Rasakan Nabi hadir di majlis yang mulia ini. Rasakan Nabi menjawab salam kita semua. Rasakan bahwa Allah menjawab salam. Mengirimkan izin kepada Nabi menjawab salam kita semua. Semua yang hadir di tempat ini. Semua yang hadir di tempat ini dijawab salamnya. Wa alaikum salam ya umati. Wa alaikum salam ya umati. Wa alaikum salam ya umati. Sampai jumpa. Alaikum salam ya umati. Silahkan duduk kembali. Bagaimana rasanya? Dan memang kalau di Masjid Nabawi kita memang berdiri. Ucap salam itu berdiri. Di mana sananya kita dijawab salamnya? Mudah-mudahan salah satu di antara kita. Nanti malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. Mungkin salah satu di antara kita nanti insya Allah bermimpi bertemu dengan Rasul. Sampai ada seorang ulama yang kalau dia tidak bermimpi dengan Rasul rasanya hati terasa kering. Karena sebenarnya tiap hari kita mengucap salam kepada Nabi. Kapan kita ucap salam? Dalam salat. Tidak ya. Kita mengucapkan salam itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawat ut-tayyibatuh. Penghormatan, keagungan, kemuliaan, ketinggian, derajat. Ya. Kepada Allah subhanahu. Setelah itu apa? Assalamualaika. Jadi sebenarnya ini setahun sekali kita buat begini. Atau dalam momen-momen tertentu. Padahal di dalam salat kita Assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi Berapa kali sehari? Sembilan. Iya. Lima apa sembilan? Lima kali apa sembilan kali? Zuhur dua kali. Asar dua kali. Maghrib dua kali. Isyad dua. Subuh satu. Berarti berapa kali? Sembilan kali kita mengucap salam kepada Nah. Masya Allah. Dan bayangkan Nabi menjawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Naufan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Dino. Waalaikumsalam ya Pak Ji Rahman. Waalaikumsalam Pak Ji Anto. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Eh Pak. Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Dijawab sama Nabi. Kalau Pak Jokowi oke sibuk. Iya. Pak Jokowi tiga hari empat hari. Udah bagus banget itu. Iya. Tapi Nabi langsung dijawab. Masya Allah. Makanya. Allah. Mudah-mudahan. Maulid ini ingetin kita. Bahwa sebenarnya. Kita tiap hari bermaulid sebenarnya. Tiap hari kita gembira kedatangan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sampai akhirnya banyak senandung-senandung yang tercipta kerana kerinduan kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ada satu lagu ya. Boleh saya nyanyi boleh ya? Boleh. Saat ku duduk di kesendirian, di antara rindu dan asa. Selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul. Ku rindu ada di dekatmu. Ingin ku jumpa sekejap saja. Walau hanya dalam mimpi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Masya Allah. Ingin jumpa sekejap saja. Meski hanya dalam? Tapi kalau udah mimpi sama Nabi gak usah cerita. Gak usah ceri? Gak usah cerita. Simpen aja untuk diri sendiri. Ya Allah. Aku pernah mimpi ketemu Nabi. Kalau bisa ketemu lagi. Terus lagi. Bareng lagi sama Nabi. Kalau bisa seperti itu. Sampai kita kangen sama Nabi. Kenapa kita harus kangen sama Nabi? Karena Allah sendiri yang menyebutkan tentang kekangenan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sampai-sampai Jibril. Setiap nafasnya Pak Fauzi. Setiap detiknya salawat kepada Nabi. Bagaimana salawatnya Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sanggup gak begini 3 jam? Ya, 3 jam ya tuh, salawatnya Kalau anak santri mau sanggup, Pak Janto Kita kagak sanggup Tapi malaikat Jibril Dari sejak diciptakan sampai akhir zaman Sampai dunia ini selesai Terus mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Masya Allah Bersyukur kita Bersyukur kita menjadi Punya kesempatan insya Allah mendapatkan syafaat Amin Dosa kita terlalu banyak Amal kita terlalu sedikit Kita perlu syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan ya Dengan seringnya kita bersolawat Dan orang yang sombong Ketika disebutkan nama Nabi Tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Orang yang sombong Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dia terus bersolawat Mau berapa kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Terus dia bersolawat Terus Satu salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Sepuluh salawat yang diberikan kepada kita Masya Allah Jadi mudah-mudahan ya Dengan kita gembira sekarang Siapa yang gembira disini katakan saya Kita gembira insya Allah Dengan kedatangan Nabi kita Muhammad Terus kita gak ada bosannya Setiap mengucapkan nama Nabi kita Muhammad Tangan kita Makanya nambah dengan gerak tangan Kalau di pesantren memang tambah gerak tangan Cuma kalau di luar pada saat sendirian Kenapa cuma gue doang yang angkat Agak aneh gitu Tapi bismillah insya Allah Kita gak akan pernah sedikitpun bosan Menyebut nama Nabi kita Muhammad Assalamualaikum Kalau bukan karena beliau Kita semua gak akan ada disini Aku sudah jadi Nabi Kata Nabi Sebelum saat Adam Masih antara air dan tanah Belum dicampur Belum jadi Nabi Adam Sudah jadi Nabi Nabi kita Muhammad Makanya kemudian setelah itu Dititip Dititip itu Dititip ruhnya Nabi kita Muhammad Di Nabi Adam Kemudian anaknya Anaknya Nabi Adam ini Kembar-kembar 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 Tapi ada satu yang gak kembar Namanya Nabi Syed Ya Syed Harus menyebutnya benar ya Syed Nah ini cuma satu Jadi gak berpasangan Nah ini ya Dititip Sampai kemudian kepada Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dititip lagi ya Kepada Ismail Alayhi Salam Terus sambung menyambung Sampai kepada Ya Ayah anda beliau Siapa namanya Abdullah Ya Kemudian bertemu dengan Seorang wanita Bangsawan Mulia Ya Kemudian Paling baik Akhlaknya Di antara kaumnya Lalu kemudian mereka Menikah Baru kemudian Lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan setelah itu Ya Menyebarlah Sempurnalah Islam Ini sebuah Desain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kelahirannya 12 Rabiul Awal Kita gembira Kita gembira Ya Kita gak seperti Orang Barat Ya Lilin Tiup Ya Fuh Enggak ya Yang tashabonya Yang itu Tapi kalau begini Ya Kita Rebanaan Seperti para sahabat Rebanaan Kita makan Sebagaimana para sahabat Senang Kalau ada acara Seperti ini Saling membagi makanan Ya Kita bersedekah Mungkin ada juga Yang berpuasa Ini adalah bagian Dari sunnah Maka bismillah Mudah-mudahan Sunnah ini kita bisa Terus jaga Sampai Nabi kita Insya Allah Bertemu dengan kita Di akhirat Siapa yang mau Kumpul sama Nabi Di syurga Insya Allah Siapa yang mau Dapat syafaat Nabi Siapa yang mau Cium tangannya Nabi Allah Kita kangen Nabi Nabi lebih Kangen Daripada kita Terakhir ya Ini Sering Diceritakan Suatu saat Nabi berkumpul Dengan para sahabatnya Nangis Nabi Netes air mata Tes Ya Jadi kalau Kita lagi kangen Ya Gimana ini Anak-anak Sandri Kalau kangen sama ibunya Nangis gak Gak usah lama-lama Disini 3 tahun aja Gak pernah pulang Ya Siap gak 3 tahun Gak pernah pulang Ya Gak boleh whatsapp call Gak boleh Gak boleh video call Ya 3 tahun Siap Kira-kira 3 tahun Begitu Pas nginget Ibu Kira-kira gimana Netes gak air mata Tes Netes air mata Yang gak netes Berarti Gak punya mata Ya Nah Kalau kita kangen sama Nabi Buktinya netes Ya Mungkin kalau sekarang Ya mungkin nanti Saat-saat tertentu Kita kangen Sama Nabi Coba Netesin air mata Pas lagi Solawat Ya Itu tanda benar Kita kangen sama Nabi Kalau belum Sampai begitu Berarti kita Baru kangennya disini Nah Nabi ini Netes air mata Tes Sahabat bertanya Ya Rasul Kenapa engkau Meneteskan air mata Kata Nabi Sungguh aku kangen Kangen Seperti Sebagai Anak santri 3 tahun Gak ketemu ibunya Gak ketemu ayahnya Aku kangen Kata Nabi Netes Kangen dengan siapa Ya Rasul Sungguh aku kangen Dengan Ashabi Dengan Dengan Saudaraku Bukankah Kami ini ada Semua disini Ya Rasul Bukan Kalian adalah Ashabi Kalian adalah Sahabatku Kata Rasul Yang aku kangen Itu adalah Orang yang hidup Jauh Setelah aku Mereka Tidak pernah Melihat Wajahku Mereka Tidak pernah Melihat Tindak Tandukku Mereka Tidak pernah Mendapatkan Pengajaranku Tapi Mereka Memegang Sunnahku Sebagaimana Mereka Memegang Barak api Siapa Yang dirindui Oleh Nabi itu Kita semua Jadi sebelum Kita kangen Sama Nabi Nabi yang kangen Sama kita Ya Allah Allah sudah Tunjukkan Di bayangannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bayangan Tentang Umat Akhir Zaman Itu ada Umat-umat Akhir Zaman Itu sampai Ke Indonesia Jauh Di timur Sana Mereka Semua Tidak pernah Kenal Aku Tidak pernah Mendengarkan Kata-kataku Tapi mereka Mengadakan Hal-hal Seperti ini Untuk Mengingatku Maka Mereka Kita Kangen Sama kita Jauh Sebelum Kita Ini Kita semua Dikangen Sama Nabi Maka Sama-sama Jangan Kecewakan Nabi Jangan Sampai Akhirnya Kita Mencoreng Nama Umat Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bayangkan Kalau seandainya Ada Nabi Di depan Kita Lalu Kemudian Kita Berbaksiat Di depan Nabi Bagaimana Perasaan Kita Kepada Nabi Itulah Yang Akhirnya Dipandang Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Nabi Tidak Lagi Menyebut Ibunya Tidak Lagi Menyebut Anaknya Tidak Lagi Menyebut Paman Paman Bibinya Tapi Yang disebut Umati 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 Yang disebut Umatku Umatku Ada yang Jatuh Ke api Neraka Ada yang Terjerembab Di sana Ada yang Dihukum Disiksa Ada yang Telinganya Ditetesi Dengan Timah Panas Berduri Tembus Dari Telinga Kanan Ketelinga Kirinya Ada yang Disetrika Ada yang Dihancurkan Ada yang Diceburkan Kedalam Api Menggunakan 70 Hasta Rantai Kemudian Ada yang Dipukul oleh Malaikat Itu yang Dilihat Oleh Nabi Itu Umatku Kata Nabi Itu Umatku Mereka Bermaksiat Tapi Mereka Umatku Masya Allah Maka jangan sampai kita sia-siakan Kita malam ini bergembira Mengungkapkan rasa gembira kita Ya Allah Sungguh kami gembira Ya Allah Dengan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Dan aku gembira Ya Allah Ditunjuk menjadi umat Akhir zaman Tapi Jangan sampai Mengkhianati Rasul Jangan sampai Nabi melihat kita Bermaksiat Jangan sampai Nabi kita Melihat kita Terjerembap Dari dosa Semoga dengan Peringatan maulid ini Insya Allah Kita semuanya Insya Allah Akan menjadi umatnya Yang akan bersama Dengannya nanti Di umil akhir Amin 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 Ya Rabbul Alamin Di akhir Ustaz ingin Kita sama-sama Melantunkan Salawat Kepada Nabi kita Salawat Al-Malikul Hakul Mubin Muhammad Rasulullah Sadikul Wa'adil Amin Ini salawat Masya Allah Ada di pintu Ka'bah Ada di pintu Rawdoh Ada di makam Nabi Maka ini salawat Sangat-sangat Penting sekali Mudah-mudahan Dengan nambah Satu salawat ini Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan berkahnya Untuk kita La ilaha Il Allah Al-Malikul Hakul Muhammadul Rasul Allah Sadikul Wa'adil Amin Ya Arham Ar-Rahim Ya Ar-Rahim Ar-Rahim Far-Rij'al Al-Muslim Bajahi Ar-Rahim 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.